Kementerian Pertahanan bersama Kementerian Pertanian melakukan panen raya jagung pada Senin 11 Parat 2024. Panen berlangsung di lahan food estate yang berlokasi di Desa Tewai Baru, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Bas, Kalimantan Tengah. Dalam panen raya ini, asisten khusus menhan bidang ketahanan pangan, legend TNI Punawirawan Ida Bagus Purwalaksana hadir, mewakili Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Ia menyebut kemenhan akan terus mengembangkan komoditas pertanian di bawah program food estate. Selain jagung, komoditas lain seperti singkong dan kedelai juga akan ditanam lebih banyak. Bagus mengklaim program food estate berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat, utamanya para petani. Oleh karena itu, kemenhan akan terus fokus menanam di Sepang, Kabupaten Gunung Bas. Sebelumnya, program food estate ini menuai kritik dari sejumlah pihak, seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI. WALHI menilai program food estate syarat kepentingan politik, merusak lingkungan, dan menimbulkan konflik agraria. Padahal, anggaran yang disiapkan pemerintah untuk program ketahanan pangan mencapai 108 triliun rupiah, salah satunya untuk food estate. Sebelumnya, siang hari ini kita berada di food estate baru Kabupaten Gunung Mas. Saat ini kita sedang melaksanakan panen jagung yang sudah berhasil ditanam. Kemudian kita panen dengan luas kurang lebih 9 hektare. Selanjutnya, nanti ada beberapa lahan yang sudah kita siapkan untuk penanaman selanjutnya. Kemudian ada juga nanti panen singkong, kurang lebih sekitar 5 hektare yang akan kita laksanakan tidak akan lama lagi. Jadi, pelaksanaan kebanganan panen penanaman yang ada di Gunung Mas. Semoga ke depan terus bisa lebih berhasil. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.